Intro Dewan Pimpinan Daerah Garda mencegah daripada mengobati DPDGMDM, Provinsi Banten melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah-sekolah Kali ini DPDGMDM sosialisasi ke sekolah Putra Pertiwi yang berada di Jalan Pondok Caberaya Kecamatan Pahulang, Kota Tangerang Selatan, Rabu, tanggal 31 bulan 10 tahun 2018 Sosialisasi ini di ratusan siswa guna menerima pengetahuan terkait kemungkinan narkoba Dan bahayanya kepada pemakai terutama kesehatan Di litaran terdirektur Kudra Pertiwi, DPDGMDM, DPDMDM, bahwa kegiatan sosialisasi narkoba di sekolah Putra Pertiwi Sudah menjadi program rutin yang dilaksanakan secara berkerja kepada semua perempuan Dijelaskan perempuan di sosialisasi kita berikan mulai tingkat SD SMP dan SMK Tujuannya agar mereka mengetahui bentuk dan jenis narkotika serta bahaya narkoba Proteksi ini kita lakukan dengan memeriksa tas dan barang bawaan para siswa saat memasuki area sekolah Kita menyadari anak-anak usia dini sangat retan dipengaruhi narkoba Karena itu pengguluh diri dan orang tua siswa selalu bersinergi untuk saling mengawasi pertempatan dan tingkah laku anak-anak dini menghati pasir sedikit mungkin Ditegaskan Ketua DPDGMDM Provinsi Banten Jemur Tayana bahwa bahaya narkoba tidak mengenal usia, status, dan tempat Seperti kita ketahui Provinsi Banten merupakan juna merah peredaran dan produksi narkoba DPDGMDM Provinsi Banten akan terus melakukan sosialisasi ke setiap sekolah tentang bahaya narkoba Dengan terhindarnya generasi muda dari bahaya narkoba maka kita turut menyelamatkan generasi penerus bangsa Sementara itu, Stephen Johnson Sekjen DPDGMDM Banten Apresiasi yang dilakukan pihak sekolah putra penuhi yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan anak hidupnya Agar mereka terhindar dari pengaruh narkoba Para siswa perlu dikenalkan bahaya narkotika agar tidak terjerimus mengkonsumsinya Dengan bebas narkoba, para siswa yang berbakat bisa menunjukkan kemampuannya Ayo berantai narkoba, ayo kita bebas narkoba Tentunya kami berterima kasih sekali dengan adanya dari GMDM ini yang memang bisa memberi penyeluhan pada hari ini Tentang penyalahgunaan dan pengayaan narkoba Pengetahuan ini tentunya kami percaya anak-anak mulai mengenal, mulai menjaga diri Dan untuk lingkungan sekolah kami tentu kami ada tahapan-tahapan seperti pemeriksaan secara berkala Walaupun secara mendadak gitu ya Kemudian kita juga merazia, sekali-sekali merazia tas-tas anak-anak SMK ini Apakah ada membawa rokok atau jarak atau aditif atau obat-obatan yang terlarang Dan kita berterima kasih sekali dengan Ibu Novi, satu direktur atau pemilik sekolah Putra Pertiwi Yang telah memberikan waktu buat kita untuk kita dapat memberikan atau mengedukasi siswa Arti pentingnya narkoba, melakukan penyeluhan narkoba bukan hanya ke masyarakat luas Bukan hanya kepada yang dewasa, tapi kepada anak-anak sekolah itu lebih penting Arti pentingnya pada narkoba